Kecelakaan maut ini terjadi di Dusun Gembong, Desa Rengel, kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kejadian bermula saat truk dengan nomor polisi S8333AC yang dikemudikan hanto, warga Desa Purwosari, kecamatan Soko Sewu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, melaju dari arah Tuban menuju Bojonegoro. Saat di lokasi kejadian, truk syarat muatan batu tersebut mendahului tiga kendaraan di depannya. Saat menyalip diduga ban sisi kanan keluar dari aspal, sehingga kemudian oleng dan menabrak pohon di sisi kanan jalan. Sopir yang hilang kendali kemudian banting setir ke kiri. Naas di depan truk melaju sepeda motor bernomor polisi S6507GJ yang dikemudikan oleh Waslan, warga Dusun Gembong, Desa Rengel, kecamatan Rengel, Tuban, berboncengan dengan anaknya Windy, 13 tahun. Akibat dari kejadian tersebut, bapak dan anak yang mengendari motor terlindas dan terjepit di kolong truk. Waslan tewas di lokasi kejadian, sedangkan Windy anaknya mengalami luka parah sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Kusma Tuban. Menurut Kapolsek Rengel, AKP Musa Bahtiar, saat ini sopir truk masih dalam pengejaran petugas kepolisian, karena usai kejadian sang sopir melarikan diri. Selain itu, petugas juga menemukan minuman keras jenis tuak di dalam truk tersebut. Untuk sopir, semangat dalam pengejaran petugas, ada dari unit reskrim, melakukan pengejaran, dan tenta sudah diketahui, karena saat terjadi kecelakaan, sopirnya bergantung diri, dan kami menemukan adanya minuman, berupa minuman tuak yang ada di jendaraan. Dari Tuban, Jawa Timur, Sumali Malwapati melaporkan.